Intro Sidang kasus dana hibah koni kota Banjarmasin di minggu ketiga Rabu hari ini masih dengan agenda mendengarkan keterangan saksi mahkota di pengadilan titikor Banjarmasin Ketiga saksi yang dihadirkan jaksa penuntut umum yakni mantan bendahara Sirajudin, staf pembantu jurubayar Muhammad Taufik dan pemilik rental mobil ading Gajali Sidang yang mendudukan Jumadri Marsun dan Widarta Rahman mantan ketua dan sekretaris koni Banjarmasin di kursi pesakitan ini terkuak pemilik rental mobil Gajali dalam kesaksiannya di depan majelis hakim saat ditanya jaksa penuntut umum menjelaskan hanya menerima uang sewa mobil sebesar 3 juta rupiah disertai dengan penanda tanganan kuitansi sementara dari laporan keuangan yang dibuat kedua terdakwa jumlahnya membengkak menjadi 79 juta rupiah Usai persidangan, jaksa penuntut umum Nani Arianti mengatakan dari keterangan saksi Gajali jelas laporan keuangan yang dibuat oleh kedua terdakwa fiktif fiktif yang dibayarkan cuma 3 juta rupiah tapi di laporan pertanggung jawaban sebesar 79 juta rupiah perjanjannya sih satu minggu kemarin tapi ternyata diskenkan kuitansinya itu ditanda tangani sendiri bukan dari yang punya travel bukan seperti itu aja sih karena hari ini pemeriksaannya cuma tiga jadi sikat aja sementara itu kuasa hukum terdakwa jumadri masrun mengatakan dari keterangan ketiga saksi yang dihadirkan jelas yang sangat berperan dalam penggunaan dana hibah adalah mantan sekretaris Koni Banjermasin Widarta Rahman kalau untuk klien kami jelas ya kami ternyata kan klien kami itu dari pergerakan uang itu melalui tidak melalui klien kami juga senang lewat sekretaris selalu senang sekretaris tadi kan jadi yang lebih berperan? ya sementara ini yang lebih berperan kayaknya sekretaris dari fakta persidangan ya? dan kita hanya validasi ya dari fakta persidangan sementara kan kita juga belum terima berkas tadi kita minta ke majelis untuk diberikan berkas supaya kita bisa mempelajari habis kelas tadi kayaknya mayoritas sekretaris jam usai mendengarkan keterangan ketiga saksi mahkota tersebut ketua majelis hakim pengadilan tipikor Banjermasin Jamshir Siman Juntak langsung menutup sidang sidang selanjutnya dilanjutkan minggu depan dengan agenda mendengarkan keterangan empat saksi lainnya dari Banjermasin reporter Banuwa Post TV Ayai melaporkan